Intro Diperkirakan telah ada sejak sekitar 400 juta tahun silam Yakni ikan purba Mengapa disebut ikan purba? Ini dikarenakan ikan yang seumurannya sudah tidak ada lagi, sudah menjadi fosil Ikan ini bisa hidup dan berkembang pada kedalaman sekitar 100 meter Ikan ini hanya ditemukan di Indonesia dan di Afrika Para nelayan pemburu hiu di Madagaskar, Afrika Yang secara tak sengaja berhasil menangkap ikan purba yang diperkirakan telah hidup sejak 400 juta tahun silam Mereka menemukannya di West Indian yang sebelumnya tidak banyak diketahui Ikan purba ini memiliki 8 sirip dengan mata besar dan mulut kecil Serta pola bintik putih unik yang memungkinkan setiap ikan diidentifikasi secara individual Beratnya mencapai 90 kg dan melahirkan setelah masa kehamilan 36 bulan Sebelumnya ikan ini hanya dikenal lewat rupa fosil yang dianggap telah punah Hingga akhirnya ditemukan spesies hidup Spesies pertama pada Desember 1938 di Afrika Selatan Spesies kedua ditemukan untuk pertama kalinya pada tahun 1997 di Pasar Ikan Sulawesi Utara Indonesia Penemuan spesies di Indonesia telah membuka pemahaman peneliti bahwa distribusi ikan ini sangat luas tidak hanya di Afrika Di Indonesia pada tanggal 1 Juli 2018 Ikan ini ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang pemancing Ikan tersebut tertangkap pancing di perairan Waigeo, Raja 4, Papua Barat Pada saat itu cuaca cerah dan keadaan gelombang tenang Pemancing mengunggah gambar tersebut Untuk menanyakan jenis dari ikan tersebut sekaligus menanyakan instansi terkait yang dapat dihubungi untuk melaporkan penemuan tersebut Terima kasih telah menonton!